Halo guys, ketemu lagi di serial Turki yang baru berjudul Sahmaran. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa ikut terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Setelah meminum obat, Sarsu naik kereta api dan dilanjutkan naik taksi menuju rumah Davud Demir. Sarsu memperkenalkan dirinya kepada Davud. Sarsu menuduh Davud adalah orang yang meninggalkan ibunya ketika ibunya masih anak-anak. Davud tidak pernah kembali tanpa menulis surat atau menelponnya. Sarsu sering mendengar ibunya menangis untuk Davud ketika tidur. Sarsu sudah memberitahu beberapa kali kepada ibunya agar melupakan Davud. Dan bila ibunya tidak dapat melakukan itu, seharusnya pergi mencari Davud. Melacak keberadaan Davud dan mengetuk pintu rumahnya. Tapi ibunya bilang, tidak seorang pun dapat menemukan Davud. Ketika Sarsu menemukan alamat Davud, ibunya tahu kalau Davud ada di sini. Ibunya pasti kurang berani menemui Davud. Sarsu datang untuk berterima kasih karena Sarsu tumbuh dewasa di dalam kebun bunga mawar disebabkan oleh Davud. Sebelum Davud pergi meninggalkan ibunya, Davud menjatuhkan setumpuk biji bunga mawar di tangan ibunya dan menyuruh ibunya untuk menanam biji-biji itu. Davud akan kembali kepada ibunya sebelum mawar itu mekar. Ibunya menyimpan salah satu bijinya selama bertahun-tahun. Sarsu memberikan biji mawar kepada Davud dan menyuruh Davud untuk menanamnya di makam ibunya sekarang. Ibu Sarsu meninggal dunia sambil memegang biji mawar ini di tangannya. Kemudian Sarsu pergi meninggalkan rumah Davud. Diba memberitahu Maran kalau ia melihat seorang wanita di rumah Davud. Diba yakin kalau wanita itu benar-benar Sarsu. Tapi Maran diam saja, tidak menjawab apa-apa. Sarsu menelpon dosennya dan mengatakan kalau ia baru saja tiba di hotel. Sarsu akan meletakkan barangnya bersiap-siap dan segera datang ke universitas. Sarsu menemui dosennya dan minta maaf karena terlambat. Dosennya bertanya apakah Sarsu sudah siap untuk presentasi. Ketika Sarsu memberikan presentasi, diam-diam Diba merekam video Sarsu. Dosennya memuji presentasi Sarsu yang sempurna. Dan mengajak Sarsu sebagai asistennya untuk satu semester. Ia akan berbicara dengan dosen Sarsu di Istanbul. Dosennya meminta Sarsu untuk melihat proyeknya. Ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk gelar PhD Sarsu. Akhirnya Sarsu setuju untuk mempertimbangkan proyek dosennya. Davud menemui Sarsu di hotel dan mengatakan kalau Sarsu salah. Sarsu mengatakan kalau ibunya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Davud. Davud menyerahkan setumpuk surat yang dikirim ibu Sarsu kepadanya. Malam harinya Sarsu membaca salah satu surat ibunya. Surat itu mengatakan suara di dalam kepalanya memanggilnya. Ia harus pergi ke suatu tempat. Tapi ia tidak tahu di mana tempat itu. Mimpi buruk, mimpi dan mengigau selalu ada dalam diri selama ia hidup. Obat sudah tidak berpengaruh lagi untuknya. Ibu Sarsu tersesat di dalam pikirannya dan mengatakan kepada ayahnya Davud kalau ia takut bagaimana jika Sarsu ternyata seperti ibunya. Setelah membaca surat-surat ibu Sarsu, Sarsu meminum obatnya lagi. Dalam tidurnya, Sarsu bermimpi. Ia bertanya kepada ibunya, apakah ibunya tidur sambil berjalan lagi? Ibunya menangis dan berteriak. Sarsu kaget dan terbangun. Sarsu menanyakan kepada petugas hotel, apakah ada suatu tempat untuk berenang? Akhirnya, Sarsu pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh petugas hotel. Sarsu langsung melepaskan baju dan celana yang dipakainya. Dengan hanya memakai bra dan celana dalam, Sarsu menyelam ke dasar danau. Tiba-tiba datang angin puyuh dan menerbangkan semua pakaian Sarsu. Dari kejauhan, Sarsu melihat Maran sedang duduk di tepi danau. Sarsu memanggilnya karena Maran hanya satu-satunya orang yang ada di sekitar danau. Maran berkata, ia datang ke danau setiap pagi. Danau ini adalah tempat Maran. Sarsu minta tolong agar Maran mengambilkan bajunya yang tertiup angin. Diam-diam, Maran melihat Sarsu yang sedang memakai baju. Sarsu menyindir. Apakah Maran akan terus menatapnya ketika sedang memakai baju? Maran bertanya, apakah ini Sarsu? Mengapa Sarsu ada di sini? Maran memperkenalkan namanya kepada Sarsu dan ia tinggal di sini. Maran tidak percaya dengan suatu kebetulan. Maran bertanya kepada ayahnya, mengapa ayahnya menyuruh Sarsu ke danau? Maran minta agar ayahnya menghentikan tindakannya. Ayahnya bilang, ia tidak menyuruh orang kemanapun. Maran memanggil Diba dan bertanya, apakah Diba yang menyuruh Sarsu ke danau? Diba tidak menyuruh Sarsu ke danau. Diba senang, Maran bertemu Sarsu. Maran berkata, untuk yang terakhir kali, ayahnya bermimpi setiap orang bebas untuk percaya apapun yang diinginkan. Maran menghormatinya. Tapi Maran tidak termasuk di dalam mimpi itu. Maran tidak ingin menjadi bagian dari ini. Maran juga tidak ingin menghancurkan hati Diba. Diba ngotot, ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Ayah Maran bilang, tidak seorang pun melakukan sesuatu. Hanya ada satu penjelasan untuk pertemuan antara Maran dan Sarsu, yaitu takdir. Sarsu berjalan-jalan mengunjungi festival. Sarsu ditawari untuk mencoba keberuntungannya dengan memakai kalung. Tapi Sarsu menolaknya. Sarsu tidak percaya bermacam-macam dongeng. Tapi akhirnya Sarsu membeli kalung tersebut dan langsung memakai kalung itu. Sarsu didatangi Sarih dan istrinya dan memberitahu Sarsu kalau mereka berdua bekerja untuk Daphud. Sarih berkata kalau Daphud duduk diam sepanjang hari. Medina memberitahu kalau banyak lingkungan berbahaya di sekitar sini. Ada banyak anak-anak, tetapi bukan tempat yang bagus untuk anak-anak tumbuh dewasa. Sarih dan Medina beruntung. Daphud menolong mereka berdua keluar dari lingkungan tersebut. Sarih dan Medina belajar semuanya dari Daphud tentang pekerjaan dan tanah. Dapatkah Sarsu menebak apa lagi yang diberitahu Daphud kepada Sarih dan Medina? Sarsu bilang Daphud mengajari tentang cinta. Itu sangat baik dan cerita yang bagus. Tapi Sarsu minta agar disimpan untuk anak-anak Sarih dan Medina. Sarsu tidak peduli apapun dan Sarsu pergi meninggalkan Sarih dan Medina. Tiba-tiba Sarsu melihat Maran ada di festival itu. Sarsu tidak tahu kalau sebenarnya Maran lebih dulu melihat Sarsu di festival itu. Sarsu memegang kalung yang dipakainya sambil berdiri di depan pohon. Sarsu seolah-olah mendengar suara bergesis dan bayangan seorang gadis telanjang berbaring di sebuah meja batu. Sarsu seolah-olah diarahkan untuk berjalan ke arah api yang berkobar. Sarsu dikelilingi oleh api yang menyala dan terjebak di dalam api tersebut. Sarsu berteriak minta tolong dan akhirnya Sarsu pingsan. Sarsu digendong oleh Maran keluar dari kepungan api. Pagi harinya Sarsu kaget melihat dirinya tidur di sebuah kamar. Kalung itu sudah tidak ada di lehernya. Sarsu keluar kamar dan mendapati dirinya ada di rumah Davut. Sarsu bertanya apa yang dilakukannya di sini? Apa yang terjadi? Bagaimana Sarsu ada di rumah Davut? Davut berkata ia tidak tahu Sarsu ada di sini ketika Davut bangun tidur. Sarsu melihat Maran dan langsung mendatangi Maran yang sedang memperbaiki mesin. Sarsu bertanya apa yang terjadi kemarin malam? Mengapa Maran membawa Sarsu ke rumah Davut? Sarsu mendengar suara dan ada api yang berkobar. Sarsu terjebak di tengah api tersebut. Maran datang dan membawa Sarsu. Mengapa Maran membawa Sarsu ke sini? Maran berpura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Sarsu. Maran menawarkan apakah Sarsu ingin duduk dan minum air? Apa yang terjadi dengan Sarsu? Maran bilang ia ada di festival dan melihat Sarsu ada di sana juga. Maran dan Sarsu tidak bercakap-cakap. Maran langsung pergi meninggalkan festival. Sarsu mengatakan ia tidak tahu jika Maran memberitahu yang sebenarnya. Tapi Sarsu akan mencari tahu. Sarsu tidak akan membiarkan ini berlalu. Pada saat makan pagi, Ayah Maran berkata kalau kejadian itu lebih dari yang ia harapkan. Kebakaran bukan tanda yang sederhana. Itu adalah pertanda awal. Diba mengetahui hal itu dari pertama kali ia melihat Sarsu. Maran datang dan meminta agar tidak seorang pun memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sarsu. Dan menjauh dari Sarsu. Biarkan Sarsu sendirian. Ayah Maran bilang apa masalahnya. Sarsu akan belajar hal itu. Hal itu baru saja dimulai. Keluarga Maran dan orang-orang bergantung kepada Maran. Maran protes kalau ayahnya memberitahu Maran untuk memilih. Jika Maran tidak melakukan apa yang ayahnya katakan, Maran harus menyangkal warisan Maran. Diba bilang apa salahnya dengan cinta sejati. Maran bilang apakah itu cinta sejati dengan menipu Sarsu, memberi Sarsu tanggung jawab, dan Sarsu tidak menyadarinya. Kalau Maran bisa memilih, Maran memilih bukan menjadi orang yang terpilih. Sarsu membuang obat yang selama ini ia minum ke dalam toilet. Dan ia melihat pemandangan di sekitar rumah Davut. Nah guys, apa sih yang sebenarnya terjadi? Saksikan terus ya serial Turki yang baru ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.